5 tambang batubara terbesar berdasarkan realisasi produksi batubara tahun 2022. Di urutan kelima adalah PT. Kideko Jaya Agung. Dengan penambangan sebesar 35 juta ton batubara di tahun 2022, menempatkan PT. Kideko Jaya Agung di urutan kelima. Di tahun 2022, PT. Kideko Jaya Agung menggunakan bahan bakar solar atau biofuel sebanyak 269,5 juta liter, mempekerjakan sebanyak 8.638 pekerja. Peralatan pertambangan utama seperti EX2600, Komatsu PC3000, Liber R9350, WA600, HD785, dan KET777. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan utama seperti PT. Pama Persada Nusantara, PT. SIMS Jaya Kaltim, dan PT. Petrosi TBK. Pemegang saham terbesar PT. Kideko Jaya Agung adalah PT. Indika Inti Korpindo. PT. Kideko Jaya Agung beroperasi di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Di urutan keempat adalah PT. Bukit Asam TBK. Dengan penambangan sebesar 35,5 juta ton batu bara di tahun 2022, menempatkan PT. Bukit Asam TBK di urutan keempat. Di tahun 2022, PT. Bukit Asam TBK menggunakan bahan bakar solar atau biofuel sebanyak 246,5 juta liter. Mempekerjakan sebanyak 7.005 pekerja. Peralatan pertambangan utama seperti Komatsu PC3000, HD785, dan KET777. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan utama seperti PT. Pama Persada Nusantara, PT. Madani Talatah Nusantara, PT. Putra Perkasa Abadi, dan PT. Satria Bahana Sarana. Pemegang saham terbesar PT. Bukit Asam TBK adalah PT. Indonesia Asahan Aluminium Persero. PT. Bukit Asam TBK beroperasi di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di urutan ketiga adalah PT. Borneo Indobara. Dengan penambangan sebesar 36 juta ton batu bara di tahun 2022, menempatkan PT. Borneo Indobara di urutan ketiga. Di tahun 2022, PT. Borneo Indobara menggunakan bahan bakar solar atau biofuel sebanyak 189,5 juta liter. Mempekerjakan sebanyak 11.451 pekerja. Peralatan pertambangan utama seperti Komatsu PC2000, HD785, dan KET777. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan utama seperti PT. Sabta Indra Sejati, PT. Cipta Krida Tama, PT. Putra Perkasa Abadi, PT. Dian Cipta Mas Agung, dan PT. Energi Sinar Terang. Pemegang saham terbesar PT. Borneo Indobara adalah PT. Rahundil Kapital Indonesia. PT. Borneo Indobara beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Di urutan kedua adalah PT. Adaro Indonesia. Dengan penambangan sebesar 49 juta ton batu bara di tahun 2022, menempatkan PT. Adaro Indonesia di urutan kedua. Di tahun 2022, PT. Adaro Indonesia menggunakan bahan bakar solar atau biofuel sebanyak 393,6 juta liter. Mempekerjakan sebanyak 23.342 pekerja. Peralatan pertambangan utama seperti Komatsu PC4000, Liber R9400, WA900, HD1500, dan KET789. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan utama seperti PT. Sabta Indra Sejati, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, dan PT. Putra Perkasa Abadi. Pemegang saham terbesar PT. Adaro Indonesia adalah PT. Alam Tri Abadi. PT. Adaro Indonesia beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Di urutan pertama adalah PT. Kalimantan Primakol. Dengan penambangan sebesar 50,9 juta ton batu bara di tahun 2022, menempatkan PT. Kalimantan Primakol di urutan pertama. Di tahun 2022, PT. Kalimantan Primakol menggunakan bahan bakar solar atau biofuel sebanyak 612,8 juta liter. Mempekerjakan sebanyak 35.049 pekerja. Peralatan pertambangan utama seperti Hitachi EX 5500, Liber R9800, WA800, dan Trak EH 4500. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan utama seperti PT. PAMA Persada Nusantara, PT. TIS Contractors Indonesia, dan PT. Dharma Henwa. Pemegang saham terbesar PT. Kalimantan Primakol adalah Bira Investments Private Limited. PT. Kalimantan Primakol beroperasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. PT. Kalimantan Timur PT. Kalimantan Timur PT. Kalimantan Timur PT. Saad Tommy PT. Kalimantan Timur PT. Board을änger supper PT. titre. PT. timur PT. Repimantan Timur Misty